KUKUL MISTIS Pertanda apa? Fenomena langka KUKUL bergerak sendiri kembali terjadi di Denpasar. Kali ini, fenomena ini terjadi di Banjar Mekarsari, Jalan Ahmad Yani, Desa Dauhpuri Kaje Denpasar Utara. Di mana KUKUL di Banjar tersebut tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Kejadian ini terjadi pada Rabu 6 Oktober 2021 pagi. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh salah satu netizen yakni Ide Bagus Aditya Brahmestia dengan nama akun Instagram aditya underscore brahmestia. Ketika itu, dirinya baru selesai olahraga. Ketika melintas, secara kebetulan ia melihat KUKUL di Banjarnya bergerak dengan sendirinya. Padahal saat itu tanpa ada angin. Menurutnya, kejadian ini baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi. Di mana, kejadian tersebut terjadi di Banjar Merturauh, Desa Dauhpuri Kangin, Denpasar Utara. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 2 Oktober 2021 sore. Mistis KUKUL Banjar Merturauh, Denpasar Bergerak Sendiri Sebuah video kejadian aneh beredar di media sosial. Di mana, kejadian tersebut berupa sebuah kulkul atau kentongan yang bergerak-gerak sendiri. Kejadian ini terjadi di Banjar Merturauh, Desa Dauhpuri Kangin, Denpasar Utara. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 2 Oktober 2021 sore. Dalam rekaman video yang berdurasi kurang lebih 57 detik tersebut, terlihat sebuah kulkul dari dua kulkul yang ada di balik kulkul tersebut bergoyang-goyang sangat keras. Padahal, kulkul yang lagi satunya tak bergerak. Video ini direkam oleh seorang laki-laki, dan sambil merekam, ia menceritakan secara singkat kondisi kulkul tersebut. Kulkul Balai Banjar Merturauh, Satunya Bergerak Sendiri, kata perekam video tersebut. Ia kemudian melanjutkan, Sabtu saja yang bergerak sendiri. Katanya, beberapa detik kemudian, ia kembali menegaskan. Satu saja yang bergerak. Dalam video tersebut terlihat suasana agak gelap karena mendung. Langit di atas balai kulkul juga terlihat berwarna abu-abu. Terkait kejadian tersebut, Sekotruno Eko Pramana, Banjar Merturauh, Desa Dangin Purikangin, dan Pasar Utara pun melakukan klarifikasi lewat akun Instagramnya at st.ekapramana. Pihaknya memberikan klarifikasi terkait fenomena kulkul yang bergerak sendiri tersebut. Klarifikasi ini disebar lewat story Instagram. Ada pun bunyi klarifikasinya yaitu sebagai berikut. Klarifikasi kejadian kulkul bergerak. Kejadian kulkul bergerak sendiri memang benar terjadi sekitar jam 18.30 Wita. Awalnya, kulkul di Banjar Merturauh, baik Lanang maupun Wadon, bergerak kedua-duanya. Warga setempat mengira ada gempa, namun ternyata tidak. Angin pun tidak ada yang berembus. Pohon juga tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba, beberapa saat pada saat kulkul Lanang dan Wadon bergerak, kulkul Wadon berhenti bergerak. Dan hanya kulkul Lanangnya saja yang bergerak. Semakin lama, semakin kencang bergeraknya. Akhirnya, karena merasa aneh, warga menelpon prajuru dan sudah ditindaklanjuti dengan segehan dan lain-lain. Kejadian ini sulit dijelaskan dengan logika kami. Apalagi, banjar kami, banjar Merturauh, akan melaksanakan piodalan pada Tumpak Warigo. Mohon doa semoga lancar dan rahayu sarangsami. Sampai saat ini, belum ada yang tahu apa penyebab kejadian tersebut. Postingan tersebut pun mendapat banyak komentar dari warga net. Bahkan, ada yang mengatakan kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat. Untuk diketahui, kulkul adalah alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa alat bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau bambu dan benda peninggalan para leluhur. Di setiap organisasi tradisional di Bali, terdapat setidaknya sebuah kulkul. Selain di Bali, kulkul yang lazimnya disebut dengan kentongan terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, kulkul dijadikan alat komunikasi tradisional oleh masyarakat Indonesia. Di Bali, kulkul mempunyai fungsi yaitu Pertama, tanda pertemuan rutin. Masyarakat Bali biasanya melakukan pertemuan rutin sebulan sekali pada setiap banjar. Menjelang hari pertemuan, terlebih dahulu kulkul dipukul dengan sebuah alat pemukul dari kayu. Suara kulkul akan terdengar sampai ke pelosok banjar. Suara tersebut merupakan panggilan kepada warga untuk segera berkumpul di tempat yang sudah disepakati bersama. 2. Tanda pengerahan tenaga kerja Selain sebagai tanda pertemuan, bunyi kulkul juga mengandung arti untuk pengerahan tenaga kerja. Pengerahan tenaga kerja tersebut ada yang sudah direncanakan dan ada pula yang sifatnya mendadak. Bentuk pengerahan tenaga kerja yang sudah direncanakan, contohnya gotong royong membersihkan desa, mempersiapkan upacara dipura bagi masyarakat Bali, dan mencuci barang-barang suci. Pengerahan warga diawali dengan terdengarnya suara kulkul. Segera, setelah warga berkumpul, mereka secara bersama-sama melakukan aktivitas membersihkan desa. 3. Tanda gejala alam Di samping sebagai tanda pertemuan rutin dan pengerahan tenaga kerja, kulkul seringkali digunakan ketika terjadi gejala alam seperti gerhana bulan yang akan disambut oleh seluruh banjar. Masyarakat Bali berkeyakinan bahwa gerhana bulan terjadi karena bulan dimangsa oleh kalerau. Bunyi kulkul yang mengema di seluruh Bali akan menghilangkan konsentrasi kalerau sehingga ia akan melepaskan bulan kembali. Dan terakhir, tanda bahaya. Kulkul biasa juga digunakan sebagai penanda adanya bahaya seperti bencana alam, kejahatan, dan pertempuran. Ritme pemukulan kulkul yang digunakan dengan tempo cepat dan berulang-ulang yang dikenal dengan kulkul bulus. Ritme tersebut sebagai tanda berkumpul secara cepat atau pergi menjauh secara cepat bergantung pada situasi yang terlihat. Demikianlah pembahasan tentang kejadian mistis kulkul banjar merturau dan pasar yang bergerak sendiri. Baru, baru, bu. Nggak ada orang di sana. Kunci, ini dia ada denak. Ini, bang, 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 bunyi. Gero, gero. Ntar, nang bunyi. Ntar, dia mau, tadi bukul, kukul. Ntarnya nggak gerak ya? Nggak. Gero, ratu, kukul balai banjar muka hari. Bergerak sendirinya. Buh-bye. Terima kasih.